Sederet politikus dan toko publik berpindah ke Partai Nasdem, Jelang Pilek 2019. Bahkan salah satu kader Demokrat, Chris John, yang baru bergabung selama 6 bulan, pindah haluan ke parpol yang digawangi Surya Palo itu. Meski hal yang lumrah, Demokrat mendengar ada isu pembiayaan caleg di balik kepindahan petinju itu. Partai Nasional Demokrat menjadi partai politik yang pertama menyerahkan daftar anggota calon legislatif DPR RI ke KPU RI. Sebelum pendaftaran, Sederet politikus dan toko publik berpindah ke partai yang digawangi oleh Surya Palo itu. Dikutip dari detik.com ada beberapa anggota DPR periode saat ini yang pindah ke Nasdem. Di antaranya, Oki Asokawati dari fraksi P3 dan Krishna Mukti dari fraksi PKB. Bahkan petinju Chris John yang baru digukuhkan sebagai kader Demokrat Februari lalu juga pindah ke Nasdem. Terkait kepindahan Chris John ke Nasdem, Partai Demokrat mendengar ada isu pembiayaan caleg di balik kepindahannya. Kepada detik.com, Kadif Advokasi Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahayan menduga ada partai yang memang sengaja banyak perekut akris dan dibiayai pencalegannya. Meski demikian, Ferdinand menegaskan tak tahu kebenaran isu itu. Kepindahan Chris John ke Nasdem pun dihibatkan transfer CR7 ke Juventus oleh Ketua DPP Demokrat Jensen Sitindaun. Jensen menyebut Chris John tak kuat melewati tahapan-tahapan menjadi kader utama di Demokrat. Namun Chris John beralasan bukannya tidak kuat menjalani tahapan di Demokrat, melainkan merasa kurang diperhatikan di partai yang diketuai Susilo Bambang Yudhoyono tersebut. Di lain sisi, Ketua Bapilu Partai Nasional Demokrat Effendi Khoyri menegaskan tidak ada mahar politik yang diterapkan untuk menentukan kandidat legislatif. Tanpa mahar itu maksudnya adalah, Nasdem Partai tidak memungut sepeserpun biaya dari calon. Mengisi formulir tidak ada biaya. Saat mendaftarkan bakal calon legislatif Nasdem hari ini, sejumlah artis ikut ke kantor KPU. Menurut Sekjen Nasdem Joni G. Plate, ikut serta para artis tersebut merupakan strategi Nasdem untuk memenangkan pemilihan legislatif 2019. Ya, karder partai politik migrasi ke partai politik lain adalah hal yang lumrah, namun idealnya perpindahan ini dibarengi dengan alasan yang dapat diterima publik dan tidak mengusik marwah politisi dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami akan mengulas masalah caleg lompat pagar bersama Martin Manurung, Ketua DPP Partai Nasdem. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Panca Cipta, pengurus harian DPP Partai Demokrat. Bang Panca, selamat malam. Cipta Panca. Oh, Cipta Panca. Jadi saya panggilnya Cipta ya? Oh, Panca juga ya? Karena namanya Panca Cipta, jadi kita balik-balik. Oke, dan yang terakhir ada Bang Lusius Karus, peneliti Formapi. Selamat malam, Bang Lusius. Selamat malam, Maifah. Oke, saya mau ke Bang Panca dulu nih. Tadi kan ada salah satu kader Demokrat gitu ya, Chris John. Baru 6 bulan ya di Demokrat, kemudian akhirnya mendaftarnya tapi ke Nasdem. Nah, saya ingin klarifikasi, sebetulnya perpindahan Chris John ke Nasdem ini yang diketahui oleh Partai Demokrat itu seperti apa sih? Kami malah baru tahu lebih banyak dari media ya, kenapa Chris John tiba-tiba pindah ke Nasdem. Karena belakangan juga sebetulnya bukan hanya Chris John, ada satu artis lagi yang sudah duduk di DPR yang juga sekarang maju lewat Nasdem. Dari Demokrat juga? Dari Demokrat. Oke, siapa? Fera Melinda. Fera Melinda juga pindah ke Nasdem. Itu sama sekali Demokrat tidak mengetahui ada perpindahan itu? Mengetahui ketika di Cilon nggak ada namanya. Oke. Di Cilon itu kan bisa ke deteksi siapa yang daftar, siapa yang belum daftar. Oke, tapi sebetulnya sistem seleksi Bacalek ini di dalam Partai Demokrat sendiri itu seperti apa sih? Maksudnya kok sampai ada beberapa, apakah Chris John sebetulnya juga sudah didaftarkan, artinya sudah masuk dalam Bacalek? Dalam penyusunan calek, semua kader yang berminat disipersilahkan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan. Mengisi Cilon, memenuhi persaratan, dan dari situ akan ketahuan siapa yang belum mencalonkan diri atau mungkin pindah partai. Jadi tidak ada syarat-syarat khusus, tidak ada. Oke, ada dua kader Partai Demokrat yang kemudian pindah ke Nasdem, salah satunya bahkan incumbent begitu ya. Nah, ini dari internal Partai Demokrat sendiri, apakah ada evaluasi? Ataukah pihak-pihak yang kemudian pindah ini juga tidak dimintai keterangan? Sejauh ini kami karena semuanya masih sibuk dengan pencalekan, jadi kami belum melakukan evaluasi yang menyeluruh, kenapa ada terjadi hal seperti itu. Tapi kalau sebagai partai, kami beranggapan bahwa ada kader yang mungkin sudah tidak nyaman bersama partai kami, ya kita kan tidak punya hak untuk melarang mereka untuk pindah partai. Oke, tidak nyaman ya? Mungkin. Tidak nyaman ya kenapa? Mungkin saja. Mungkin harusnya. Artinya Partai Demokrat tidak penasaran begitu melihat ada satu kadernya tiba-tiba pindah ke partai lain. Bukan masalah besar sebetulnya? Tidak terlalu bermasalah besar buat kami. Mungkin jadi karena kader kami juga masih banyak yang potensial yang siap maju menggantikan mereka. Misalnya di Dapilnya Chris John, yang saya tahu yang maju dari Demokrat di situ petarung semua. Mungkin nyanyang Chris John takut itu lawannya berat-berat semua dari satu partai pindah saja. Kebetulan ada tawaran menarik dari partai seperti Nasdem. Karena saya dengar Nasdem merekrut besar-besaran, Mbak. Bukan cuma Chris John atau kita dengar dari P3, dari PAN, dari PKB, PKS, banyak yang pindah juga ke Nasdem. Bahkan yang belum mencalek pun, saya tadi di depan sempat bicara dengan Bung Martin, saya bilang ada 50 ya. Mungkin tidak sampai, mungkin sekitar 40 katanya. Luar biasa, popul artis. Selebriti lah, selebriti semua. Bisa atlet, bisa profesi lain yang terkenal. Bahkan katanya presenter CNN juga ada yang di... Oke, apa sih sebetulnya yang membuat Nasdem ini akhirnya sekarang jadi populer gitu. Banyak kader-kader partai politik lain kemudian yang akhirnya pindah ke partai Nasdem. Apa sih yang ditawarin partai Nasdem ini sebetulnya? Pertama gini kalau saya, karena kebetulan saya kan di Bapilu Pusat ya, jadi kan banyak obrol dengan teman-teman yang ingin maju ini. Dan saya dengar dari perbincangan-perbincangan paling tidak ada tiga alasan lah. Mungkin berbeda-beda ya secara spesifik. Ada teman-teman yang memang seperti Luki Hakim, memang dia di PAW. Oke. Ya udah, jadi kalau dia di PAW ya dia pindah partai. Nah, ada juga teman-teman yang merasa menemukan satu suasana baru. Karena memang di partai Nasdem ini kan, ini partai yang relatif 6,5 tahun ya. Belum terlalu kaku, ya budaya organisasinya juga sangat fleksibel. Ketua umum juga bisa diakses kapan saja, itu membuat mereka lebih nyaman. Nah, alasan berikutnya, yang ketiga, ada juga teman-teman yang melihat rekod dari partai Nasdem dalam tiga kali pilkada yang tidak menerapkan mahar politik, tidak ada penghutan. Seperti juga mereka alami pada saat proses pencalekan, tidak ada biaya pendaftaran, ya kan? Tidak ada tarif untuk nomor, nomor urut, dan lain sebagainya. Bahkan metrainya pun sudah ada di DPP. Oke. Mereka di tangan-tangan dikasih metrai. Jadi, difasilitasi begitu ya? Difasilitasi dalam arti dipermudah urusannya, ya. Kita nggak mau mempersulit orang. Ada juga alasan lain, juga karena mereka sebenarnya mendukung Presiden Jokowi. Dan mereka berada di partai politik yang tidak mendukung Presiden Jokowi atau belum menentukan pilihan. Nah, ini mempersulit mereka di tengah konstituen mereka misalnya. Jadi, di daerah-daerah tertentu yang misalnya Pak Jokowi itu sangat populer, dan kemudian partai naungan mereka ini tidak mendukung Pak Jokowi, Nah, ini membuat mereka sulit untuk berkomunikasi dengan konstituennya. Akhirnya mereka melihat partai-partai pendukung Jokowi di mana. Oh, Nasdem. Nasdem ini kenapa? Ya, tadi saya bilang fleksibel, nomor antrian pun kita nggak panjang. Kita kan masih partai baru. Ya kan, mungkin kalau pindah ke partai yang lebih mapan, yang udah puluhan tahun, ya, mereka mungkin nomor antriannya bisa ke 50, ke 60. Nasdem kan nggak. Karena memang kita masih banyak yang kosong. Jadi tempat-tempat kosong ini kan diisi oleh teman-teman ini. Tapi ada 40 ya? Jadi ada 40 kadar partai politik lain yang kemudian? Oh, nggak, nggak. Bukan kadar partai politik lain. Oh, selebriti. 40 nama yang dikenal oleh publik. Oke. Oke, kita ke kader... Tapi ada juga loh. Oke. Tidak semua juga kita terima. Nah ini, tapi nggak usah sebut nama. Karena pertama dari si track record... Kenapa tidak diterima? Kita nilai kurang tepat bersama-sama dengan Nasdem yang mengusung spirit perubahan. Nah, kedua dari si ideologis. Karena partai Nasdem jelas sebagai partai yang terbuka, yang nasionalis. Sehingga ketika masuk teman-teman mungkin yang dari ideologi yang berbeda, gitu. Kita, udah lah, mending sana aja. Baik, artinya tapi kalau kemudian ada tokoh politik atau ada kader dari partai politik lain pindah ke partai Nasdem itu Nasdem tidak keberatan. Apalagi misalnya dengan ideologinya tadinya berbeda, gitu, dengan partai politik lain. Sampai saat ini sih yang masuk ideologinya masih cocok. Ada proses seleksi? Ada, ada. Bahkan teman-teman yang katakanlah yang sebelumnya belum berlatar belakang politik itu mereka kan menempuh semacam matrikulasi di Akademi Bela Negara. Nah, yang ini oleh partai Nasdem, ada sekitar dua minggu mereka disana untuk keep up dengan apa yang sudah dilakukan oleh partai Nasdem dan apa visi-visi partai. Sehingga mereka juga ketika ngomong ke publik kan bagus. Mereka juga bisa menderivasi gagasan-gagasan partai Nasdem itu di konstituennya masing-masing. Oke, Bang Lusius, Anda melihat fenomena, ini sebetulnya fenomena yang kerap terjadi, apalagi jelang-jelang pemilu, jelang-jelang pilpres, gitu. Kalau Anda melihat fenomena yang terjadi di tahun ini, melihatnya seperti apa? Apa sih? Kalau fenomena pindah partai itu biasa, gitu ya. Pada pemilu-pemilu sebelumnya juga, gitu ya. Yang baru buat saya itu ya, Nasdem pelakunya sekarang, gitu ya. Maksudnya yang dulu, kalau pemilu 2014 itu bicara soal caleg populer, caleg dari kalangan artis, itu bicara tentang pahan, gitu ya. Sekarang ada di Nasdem, gitu. Aktor-aktor seperti itu, gitu. Jadi saya kira itu yang baru, tapi buat saya sih, tetap saja kelihatan betul partai ini memang dianggap sekedar kendaraan, gitu ya. Untuk maju menjadi calon anggota legislatif, lalu mereka butuh kendaraan. Lalu ya, memilih dari sejumlah kendaraan yang ada, kendaraan mana yang potensial. Untuk saya yang alasan ketiga tadi yang disebutkan hubungan dengan Jokowi-nya itu ya, di darah pemiluan pertimbangan itu saya kira yang paling tidak lebih realistis, gitu ya, untuk kita bayangkan. Karena misalnya hanya akan ada dua calon presiden, pada saat bersamaan pemilu legislatif dengan pemilu presiden diadakan berbarengan, sehingga memang kesesuaian antara pilihan politik pribadi terkait dengan capres itu, itu penting kemudian untuk menentukan kemana caleg itu akan berlabuh, gitu. Partai mana, gitu ya. Tapi buat saya fenomena ini, seperti yang saya katakan tadi itu tetap saja menunjukkan memang partai kita masih rapuh dalam soal kedalaman ideologisnya, gitu ya. Bagaimana bisa misalnya Nasdem dengan ideologinya, apa, seperti yang... Perubahan, gitu ya. Ya, perubahan, gitu ya. Lalu bisa dengan mudah misalnya merekrut dan mendidik kader-kader itu dalam waktu satu-dua minggu atau satu-dua bulan, gitu. Untuk memastikan caleg ini kemudian benar-benar jiwa raganya itu sudah dengan ideologi Nasdem itu. Saya kira dengan partai-partai lain juga hampir sama, gitu ya. Keseriusan partai untuk memastikan internalisasi ideologi itu pada caleg, itu yang tidak pernah dilakukan secara mendalam. Saya kira sehingga setiap lima tahun kita selalu akan menjumpai fenomena ini, saya kira. Orang-orang akan dengan mudah kemudian banting setir, pilih partai mana yang paling potensial untuk membawa dirinya ke parlemen, gitu ya. Yang paling mudah, gitu ya, untuk membuat dirinya sampai di rumah. Kalau saya lihat gini ya, teman-teman juga dari akademisi dan pengaman, saya lihat ada satu kontradiksi antara apa yang diinginkan dan apa yang ada. Kita memang menginginkan satu kaderisasi menyeluruh yang hebat dan luar biasa. Tapi pada saat yang sama, sistem politik kita mengesahkan pemilihan demokrasi langsung. Ini kan menjadi satu hal yang kita mau ke, katakanlah kita mau ke A, tapi kita naik bus yang ke B. Nah ini kan harus kita kombin. Nah makanya... Apa problem yang dialami untuk mensinkronkan dua hal yang berbeda ini? Ini kalau kita ingin memprioritaskan kader, betul kita harus prioritaskan kader. Tapi juga kita lihat di mana dapil-dapil yang memang katakanlah kita perlu penguatan, Tidak terelakkan kita untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah memiliki popularitas. Karena biar bagaimanapun, apalagi dengan sistem penghitungan sen lagu sekarang, Ketika kita tidak melakukan strategi seperti ini, ya gak mungkinlah partai gak ada melakukan rekrutmen untuk figur-figur publik ya. Nah sekarang yang penting adalah... Tapi kayaknya kalau yang sekarang kebanyakan yang dilakukan oleh partai Nasdem aja. Bukan juga, karena partai Nasdem partai baru, ruangnya banyak. Nah sehingga kita kan memang merekrut orang-orang yang baru ya kan. Kalau saya lihat, karena dari semua survei, hampir semua survei, dengan elektoral untuk parlemen, Parlemen Territus Hall kita 4 persen, beberapa partai pendukung Jokowi ini, P3, PAN, Nasdem, Hanura, itu kan disurvei gak lolos. Di bawah 4 persen. Nasdem mengambil langkah yang menurut saya yang mudah. Tarik publik figur. 140 lebih luar biasa menurut saya, ini kan fenomena baru gitu loh. Dan diakui sendiri oleh Bung Martin bahwa partai mereka banyak kosong. Berarti pengkandaran mereka mungkin ada sedikit masalah. Gak masalah. Jadi diambil pemain luar. Bukan dong. Ini partai 6,5 tahun mas. Jangan bandingin sama 18 tahun, 20 tahun. Dan ini satu-satunya partai memiliki sekolah partai secara permanen. Akademi Bila Negara. Jadi kita jangan dibilang kita gak peduli soal kaderisasi. Tapi memang waktu belum mencukupi kita untuk memperoleh, memanen kader-kader yang kita didik secara, Tadi ini dibilang oleh Bung sebagai pendidikan yang katakanlah yang tersistematis. Tapi 6 tahun kan bukan waktu yang singkat. Untuk memperoleh kader yang baik itu 10-15 tahun, Mbak. Gak bisa kita... Makanya tadi itu, untuk menutupi kekurangan itu tadi dan berdasarkan survei bahwa ya partai yang dapat kotel efeknya Jokowi itu kan cuma PDIP. Tapi kalau survei... Jokowi juga turun loh. Kalau survei Nasdem itu... Satu setengah, dua, tiga, empat. Ada juga partai yang dari lapan, enam, lima. Itu ada juga. Jadi masih di atas tersol. Gak harus kita melihat juga secara time series. Iya maksud saya Buka... Kemenang Sdem melakukan langkah yang... Yang apa namanya ya? Yang jalan pintas lah. Dengan berharap dengan efek selebriti, baik itu artis atau atlet atau mungkin presenter tadi, bisa mendapatkan mereka di atas tersol. Karena ini memang gak hanya Nasdem, semua partai saya rasa takut dengan 4% ini. Kalau gak ada 4%... Kita gak pernah takut mas, kita minta 7%? Masa? Atau RUU? Loh, jelas dong. Kita minta 7%, kita gak pernah takut. Buktinya sekarang... Dan kita konsisten. Bukan, buktinya dengan hasil survei sekarang Nasdem melakukan langkah yang menurut saya... Wah, kita rekrutmen caleg kok. Nah kalau ada partai lain gagal melakukan rekrutmen caleg, jangan salahkan kita yang bisa merekrut banyak. Tapi kemudian konsekuensinya adalah tadi yang seperti disebutkan oleh Mas Susius adalah rapuh kedalaman ideologinya. Itu yang kemudian konsekuensi. Itu harus kita kerjakan lagi. Kita kerjakan lagi. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan ini setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami CNN Indonesia Prime. Misalkan segera kembali. Kami lanjutkan dialog masih bersama Bang Martin dari Nasdem, Bang Panca dari Demokrat, dan Bang Lusius dari Formapi. Saya ingin ke Bang Lusius dulu. Sebetulnya seperti yang tadi sudah kita bahas, sebetulnya perpindahan satu kadar atau tokoh ke partai politik lain itu adalah hal yang lumrah atau biasa. Tapi kalau dilihat dari sisi etika politik ini etis atau tidak sih sebetulnya Bang Lusius? Ya pertama tetap saja tidak etis kalau dari kadar partai ini ke lari ke kadar partai lain gitu. Dan apalagi itu putusan menjelang-jelang akhir proses pendaftaran. Berarti kan intensinya itu murni memang untuk mengejar kekuasaan lalu memilih partai tanpa kemudian memikirkan misalnya dia sudah sekian lama menjadi kadar partai ini. Lalu tiba-tiba harus loncat ke partai lain. Apalagi tidak ada komunikasi seperti yang tadi. Kecuali kalau misalnya merekrut orang-orang baru gitu ya. Seperti yang Bang Martin bilang tadi memang situasi atau sistem politik kita memang ya mau tidak mau memang harus menerima kenyataan bahwa kita butuh misalnya kadar-kadar yang populer. Karena pemilu langsung dan lain sebagainya gitu ya. Kalau bicara soal etis saya kira yang jadi masalah dari proses mutasi sekian banyak orang baik dari tokoh publik masuk ke partai lalu menjadi caleg maupun yang dari caleg partai dari kader partai tertentu pindah ke partai lain. Itu kalau proses itu dilakukan karena iming-iming gitu ya. Iming-iming itu maksud apa? Iming-iming misalnya ada tawaran dari partai kemudian kepada caleg tertentu karena dia punya potensi yang luar biasa untuk menggaet pemilih. Lalu kemudian bisa saja misalnya ada uang atau ada tawaran atau iming-iming uang yang kemudian mengikuti permintaan untuk pindah atau masuk ke menjadi caleg dari partai tertentu gitu ya. Dan saya kira bukan tidak mungkin hal seperti itu terjadi gitu ketika ini bicara tentang 9.200 bacaleg untuk pusat ya belum lagi di daerah. Jadi begitu banyak orang kemudian yang hilir mudik untuk mencari partai dan partai juga akan berhadapan dengan begitu banyak orang yang mau mendaftar di partainya. Sementara ada sekian banyak orang saja yang kemudian punya potensi karena popularitasnya gitu ya. Orang-orang yang seperti ini yang kemudian memang dibutuhkan partai dan pada saat bersamaan saya kira ada tuntutan yang kemudian membuat partai harus membuang sedikit modal atau apapun namanya untuk kemudian memastikan orang itu bisa bergabung. Tapi saya kira sejauh ini belum ada informasi soal itu yang kemudian membuat dugaan ini menjadi lebih serius gitu ya. Tapi saya kira potensi itu tetap ada di tengah bingar proses pendaftaran yang melibatkan begitu banyak orang dan tuntutan partai untuk kemudian bisa menunjukkan kader-kader yang kemudian layak jual di Pilek 2019. Bang Martin ingin menanggapi komentar dari Bang Lusius? Ya saya rasa setuju. Nah kalau soal isu ada biaya transfer segala macam saya pikir nonsens lah. Karena kan memang sebetulnya ratusan orang dibayar ada katanya bilang itu 3M, 5M, 10M, 15M. Dari mana uang mentransfer itu semua? Ya kan? Tapi bahwa mereka bergabung ke partai Nasda. Apakah partai membantu mereka? Dalam bentuk natura? Ya. Dalam arti gini ketika mereka nanti sosialisasi dan itu setiap caleg yang tidak artis pun akan mendapat semacam ya entah 3.000 kaos kek, 2.000 kaos atau apa. Untuk mereka juga sosialisasi. Artinya dalam bentuk alat peragak kampanye? Peragak kampanye yang mereka gunakan sendiri. Nah sekarang yang saya bingung orang meributkan ini tapi sekian belas tahun tidak pernah ribut ketika caleg-caleg harus membayar tiket partai. Mahar politik itu ya? Iya dong. Sama sekali partai Nasda tidak... Bahkan nomor urut katanya dikenakan sampai sekitar 300-500 juta ini dong di... Ini kan lucu. Orang ini jelas-jelas kalau partai memberikan fasilitas kepada para calegnya untuk bisa bersosialisasi ke bawah bukan membiayai loh. Ya itu wajar dong. Namanya partai politik ingin supaya konstituen yang dimiliki oleh para caleg-caleg ini lebih mengenal partai politiknya. Ya kan gitu. Nah ketika para caleg ini menyetor ke sini kok gak ada yang ribut kan lucu. Bang Panca mungkin yang menanggapi? Kalau untuk di Demokrat untuk soal caleg bayar itu saya rasa gak ada. Tidak ada keputusan resmi dan sampai sekarang pun saya free aja itu. Daftar aja di Ceylon masuk nama saya dan gak ada masalah gitu. Tapi saya mau tanggapin sedikit soal Bung Martin kalau untuk membantu Natura itu udah biasa mbak. Itu dari dulu sebetulnya orang rekrut artis sebetulnya yang dilakukan oleh Pan mungkin dulu juga seperti itu. Dibantu misalnya kaos, dibantu misalnya spanduk dan segala macam. Dan semua partai politik melakukan termasuk Demokrat juga ya? Tapi Nasdem belakangan saya lihat dengan rekrutmen besarnya saya mendapat informasi karena saya juga sebetulnya bekas orang dunia hiburan. Jadi masih terkoneksi dengan manajer-manajer artis. Agak berbeda. Agak berbedanya gimana tuh? Ya agak berbeda. Mereka tidak hanya membantu Natura tapi juga ada sejumlah komitmen yang mereka janjikan untuk orang yang mau bergabung dengan... Komitmen maksudnya dalam... Celebrity ya terutama kita bicara tentang... Komitmen seperti yang kemudian tadi Mbak Musius katakan gitu. Nah itu harus diklarifikasi tuh Mbak Martin tuh. Saya rasa teman-teman artis sendiri udah ngomong kok. Tadi di KPU juga ada Farhan, ada Nafa Urba, ya kan ada siapa lagi? Dan lain sebagainya teman-teman artis itu. Saya rasa juga gak rasional kalau kita mentransfer itu dengan nilai-nilai sedemikian besar. Ya kan udah kita gak terima apa-apa dalam pilkada kita dari mana uang mentransfer mereka? Gak rasional. Oke. Tapi bahwa mereka dipermudah oleh partai. Ya. Dan nanti juga didampingi dalam sosialisasi. Ya karena mereka selama ini kan bukan terlibat dalam partai politik. Belum tentu mereka tahu sosialisasi yang efektif tuh seperti apa. Bagaimana berdialog. Kita harus latih mereka juga turun ke bawah seperti apa. Berbeda antara profesi mereka dulu di dunia hiburan dan sekarang mereka di partai politik. Oke. Bang Lucio sebetulnya sejauh mana sih etikanya melibatkan uang ini dalam masalah perekrutan calon anggota legislatif di partai politik? Saya kira sih dunia politik kita gitu ya soal pemilu maupun pilkada gitu ya selalu ribut. Khususnya di pilkada saya kira ya ribut soal money politics terus mahar politik. Itu mau dibilang tidak juga oleh partai tapi nyatanya banyak sekali pengakuan yang mengatakan atau calon-calon yang mengatakan bahwa ada sekian banyak uang yang kemudian dia pakai untuk membeli tiket dari partai tertentu untuk dicalonkan di pilkada gitu ya. Ini menarik ya ada fenomena membeli tiket ada fenomena justru memberikan uang untuk... Saya pikir hal yang sama bukan tidak mungkin terjadi di proses pencalekan ini gitu ya. Walaupun belum ada yang kemudian menyatakan pengakuannya ke publik. Tapi saya kira situasi politik kita yang masih banyak kemudian mengandalkan modal untuk kemudian memastikan kemenangan atau memastikan kerja-kerja politik itu bisa berjalan. Saya kira bukan tidak mungkin itu terjadi gitu. Kita berharap bahwa apa yang dinyatakan oleh Nasdem tadi itu sesuatu yang benar-benar terjadi gitu ya. Tentu saja kita apresiasi kalau memang betul ini murni kemudian pilihan bebas seorang caleg yang kemudian memilih Nasdem karena menganggap ada banyak hal positif yang kemudian dilihat dari Nasdem dan peluang untuk menangnya kemudian lebih besar gitu ya. Tapi waktu akan membuktikan gitu apakah itu semuanya kemudian benar. Untuk sementara saya kira meragukan pengakuan-pengakuan bahwa semuanya dilakukan secara tulus tanpa kemudian ada keterlibatan transaksi uang misalnya. Mungkin kita simpan dulu gitu ya. Kita akan lihat begitu ya. Tunggu waktu bicara. Tunggu waktu nanti ada mungkin kemudian calon anggota legislatif yang kecewa atau lain sebagainya mungkin biasanya nanti akan mengungkap ke publik. Tapi untuk membuat harapan kita menjadi lebih baik menjemput pemilu dari 2019 kita percaya apa yang dikatakan Bang Martin tadi gitu ya. Ini semuanya kemudian dilakukan murni karena ada nilai politik yang dikejar dan mereka melihat di Nasdem nilai itu kemudian ada gitu ya. Oke sejauh mana kemudian masalah pelibatan uang ini akan menggerogoti ideologi dari seorang politisi di dalam partai politik kita akan bahas setelah jeda. Tetap bersama kami CNN Indonesia Prime News akan segera kembali. Oke Bang Lucio sejauh mana kemudian pelibatan uang ini akan kemudian menggerus idealisme dari politisi di dalam partai politiknya? Saya kira sih selama ini fakta bahwa saat kita bicara lantang soal pemberantasan korupsi tapi pada saat bersamaan kita selalu berhadapan dengan kasus-kasus politisi-politisi yang ditangkap karena kasus korupsi gitu ya. Buat saya ini mau mengatakan bahwa ada masalah serius soal keuangan ini baik pada diri politisi sendiri maupun pada diri partai politik gitu ya. Dan awal mula semuanya ini saya kira di proses-proses awal perekrutan seperti ini. Ketika kemudian ada tuntutan partai politik supaya bisa menang tapi pada saat bersamaan dia tidak punya cukup kekuatan kader yang mumpuni untuk kemudian ditawarkan ke publik atau ke pemilih. Saya kira saat itu tuntutan untuk menggunakan sumber daya lain itu bisa muncul misalnya uang dan saya kira selain popularitas pemilu langsung yang akan kita cemput 2019 bahas itu memang mengandalkan sumber dana keuangan yang memadai untuk memastikan kerja sosialisasi itu selama setahun loh. Sejak sekarang sampai sekitar bulan Juni-Juli 2019 kampanye ini akan berlangsung dan saya kira ini bukan hal mudah untuk partai politik untuk bisa memastikan akomodasi untuk membiayai semuanya itu bisa dibiayai gitu ya. Dan keterkaitan uang dengan figur ini saya kira yang membuat kemudian orang tidak lagi terlalu peduli dengan ideologi dengan ideologi partai gitu ya. Lalu kemudian semuanya itu diganti dengan hal-hal pragmatis yang bisa memastikan saja kemudian partai atau caleg itu bisa menang. Oke, apakah itu kemudian tidak mengkhawatirkan bagi kader partai politik sendiri gitu melihat dengan fenomena yang terjadi saat ini seperti yang disampaikan Bung Lusius tadi? Ya, karena itu kan kita secara konstan kan memberi peringatan kepada kader-kader kita. Baik yang sudah duduk terutama ya untuk tidak terlibat dalam proyek-proyek dan segala macam fee dan segala macam ini. Dan bahkan Nasdem itu partai yang memulai satu tradisi dimana kalau kadernya itu menyandang status tersangka saja belum ada putusan pengadilan apalagi putusan pengadilan tetap opsinya hanya dua, berhenti atau diberhentikan. Nah, lalu kemudian partai juga tidak mengenakan potongan terhadap gaji yang mereka terima. Jadi ada praktek yang selama ini terjadi ketika menjadi anggota Dewan otomatis bisa 30, 40, bahkan 50 persen dari gajinya itu di store kepada partai atau fraksi. Nah, kita tidak menerapkan itu. Dengan harapan, maka dia juga memiliki dana yang cukup untuk operasional dia, baik sebagai anggota Dewan maupun sebagai pribadi, sehingga tidak terlibat dalam praktek-praktek yang bisa merugikan nama baik partai politik. Jadi, measurement ini semua ukuran-ukuran yang kita buat itu dalam kerangka bisa menjamin atau membantu kader-kader kita untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan, katakanlah korupsi atau memungut fee dan lain sebagainya. Dan lagi severe punishment juga ada dalam partai. Nasdem sama sekali memang tidak ada mahar untuk calon anggota legislatif. Kemudian juga tidak ada potongan. Jadi memang dananya itu benar-benar cukup gitu ya apa yang diberikan oleh partai. Bukan juga. Jadi gini, kalau praktek yang ada selama ini yang berlaku adalah ketika menjadi anggota Dewan, otomatis langsung gajinya dipotong. Dan itu ditentukan oleh Dewan Pimpinan partainya, bahwa sekian persen. Nah, kalau di partai Nasdem kita tidak memotong dan meminta mereka rapat sendiri. Artinya misalnya, terutama yang di daerah-daerah ya, di mana katakanlah ada hanya 4 atau 5 orang kader Nasdem yang duduk di lembaga legislatif. Tentukan ada biaya partai bulanan untuk listrik dan lain sebagainya. Nah, mereka rapat sendiri dalam satu forum yang terbuka antara pimpinan partai dan juga fraksi menentukan berapa sih sumbangan dari masing-masing anggota Dewan itu. Dan mereka sepakati sendiri sebagai satu kerelaan hati dari mereka terhadap partai mereka. Jadi bukan sifatnya potongan. Tapi tetap aja terpotong. Tidak, tidak. Kita tidak memotong gaji mereka mas. Mereka yang memberikan pada partai. Jadi kalau yang ada selama ini adalah gaji yang mereka terima dari negara, otomatis langsung terpotong oleh sekretaris dan itu masuk. Itu partai lain? Iya, gak usah ilang. Praktik yang ada selama ini. Nah, kalau di Nasdem itu gaji masuk ke rekening mereka. Lalu mereka sendiri yang memberikan kepada partai untuk gotong royong bersama membiayai partai di tempat mereka. Oke, kalau dari Demokrat sendiri, di internal Demokrat sendiri. Ya, kami sama seperti Nasdem untuk kader Demokrat punya fakta integritas. Begitu terlibat kasus korupsi terutama, tidak ada ampun. Tidak hanya mundur, langsung dipecat. Dan itu kami buktikan berkali-kali gitu loh. Jadi, kalau untuk pembiayaan partai ya sama seperti partai-partai yang lain. Ada iuran anggota, ada iuran anggota yang duduk di legislatif, eksekutif, dan juga ada dana dari pemerintah. Ya, seperti sama seperti yang lain. Mungkin bentuk caranya, caranya tiap partai saja yang berbeda. Kalau Nasdem tadi dibilang, tidak partai yang memotong tapi mereka sukarela. Tapi pada prinsipnya sama seperti itu dilakukan. Karena memang soal pembiayaan partai ini menurut saya harus serius kita bicarakan. Karena dengan sistem pemilu kita yang langsung seperti sekarang, ada pemilu legislatif, ada pemilu eksekutif, baik bupati, wali kota, gubernur, dan presiden, dan segala macam. Itu membutuhkan kos yang besar, Mbak. Oke. Buat partai. Apa konsekuensinya dari kos yang besar ini? Ya, akhirnya partai akan melakukan berbagai macam cara untuk bisa menutupi kos itu. Nah, ini kan harusnya... Termasuk tadi yang disebutkan oleh Pak Martin. Ya, misalnya minta iuran dari anggota dan segala macam. Tapi kan tidak semua partai sama seperti itu kesehatan keuangan anggotanya ataupun jumlah besaran anggota partainya. Nah, harusnya pemerintah serius, negara lah, terutama negara harus serius memikirkan bahwa partai ini harus dibayai dengan baik. Biar tidak terjadi hal-hal yang kader nyari tambahan-tambahan yang akhirnya ketangkap oleh KPK dan segala. Oke, oke. Terakhir, dengan adanya perpindahan, kita kembali lagi ya ke topik utama, dengan adanya perpindahan, apa namanya, calon anggota legislatif dari partpol satu ke partpol lain. Artinya kan tadi yang disebutkan oleh Bang Lusius adalah masalah rapuhnya dari kedalaman ideologinya gitu. Jadi, sebetulnya idealnya seperti apa sih? Mungkin sebagai penutup Bang Lusius, Pak Panca dan juga Pak Martin. Saya kira partai itu kan memang dibentuk dalam negara demokrasi dan yang membedakan satu dengan yang lainnya itu ideologinya itu gitu ya. Bahwa ada yang sekarang mengatakan, ada partai baru yang mengatakan mereka tidak punya ideologi tertentu, tapi kemudian mereka anti korupsi dan lain sebagainya. Itu hal baru yang kemudian, atau fenomenal baru di Indonesia gitu ya. Tapi semua partai umumnya selalu muncul dengan menyebut ideologi tertentu gitu ya. Dan itu mestinya yang menjadi motivator atau penggerak utama partai gitu. Tapi kan yang terjadi dengan sistem politik yang juga semakin kesini itu semakin modern, lalu sistem pemilunya didesain sedemikian rupa sehingga kemudian pemilih tidak lagi peduli dengan figur dari partai mana, tapi kemudian figurnya itu yang dilihat. Lalu orang kemudian mulai berpikir bagaimana bisa memenangkan hati di hadapan pemilih-pemilih ini. Tanpa perlu kemudian pembedaan-pembedaan ideologis, orang kemudian melihat figur itu dan kerja-kerja politik menjadi kerja-kerja yang lepas dari kerja-kerja ideologis. Kader-kader kemudian tidak dituntut untuk pertama-tama menunjukkan ke publik ideologinya, tapi bagaimana janji politik apa yang kemudian paling menarik untuk dia sampaikan ke publik sehingga dia dipilih. Saya kira disitu saja kerja politik sekarang ini dan memang faktanya bukan ideologi itu lagi yang kemudian menggerakkan partai-partai ini, tapi lebih kepada bagaimana kemudian menghimpun sedemikian banyak orang untuk kemudian menjadi mesin partai ke hadapan publik gitu ya. Menurut saya pengkaderan partai memang harus dilakukan. Sumber rekrutmennya bisa macam-macam, ada swasta, ada pengacara, ada pensiunan polisi, tentara, atau pensiunan pegawai negeri, karena pegawai negeri dan teknisi polisi tidak boleh ya, setelah pensiun boleh. Termasuk artis, itu sah saja, tapi sebaiknya pengkaderan itu dilakukan jauh-jauh hari. Jangan menjelang dekat-dekat pilek, tiba-tiba rekrut, bahkan ambil dari yang punya parpol lain. Menurut saya sebaiknya diperkari seperti itu. Tapi itu kan pilihan, pilihan tiap partai berbeda. Saya tidak mempermasalahkan, kami juga tidak meributkan bahwa ada kader kami yang pindah partai lain, itu biasa. Terakhir, Pak Martin. Ya, saya pikir gini ya, pertama tentukan persepsi dibangun melalui pengalaman-pengalaman yang ditempuh oleh tiap-tiap orang. Dan mengapa sekarang banyak kalau kita pakai kata hijrah kepada partai Nasdam. Karena memang mungkin mereka juga memiliki pengalaman-pengalaman tersendiri yang unik. Jadi contoh misalnya seperti Farhan yang masuk kepada partai Nasdam. Apa yang dialami oleh Farhan adalah ketika dia ingin menjadi bakal calon wali kota di Bandung. Nah, bersentuhan dengan kami di partai Nasdam. Lalu dia mengalami sendiri bahwa apa yang dikatakan oleh partai Nasdam, kami tidak memungut mahar itu memang betul. Dan disaksikan betul oleh dia. Begitu juga Luki Hakim, dia bahkan sampai bertanya-tanya kepada teman-temannya di DPR ketika itu dia masih di DPR. Apa benar loh, waktu nyalon gak dipungut? Enggak bro, katanya gitu. Nah, ini kan pengalaman-pengalaman yang mereka temui sendiri. Lalu ketika kemudian mereka mengetuk pintu kami, termasuk teman-teman yang ada di partai. Mungkin mereka juga ada temannya yang mencalon ketika itu dan kemudian bersentuhan dengan Nasdam. Lalu mengalami sendiri satu pengalaman yang berbeda. Ketika mereka mengetuk pintu kami, masa kami bilang pintu tertutup? Enggak boleh dong. Tapi kan punyanya orang lain mungkin. Kita masuk, mereka ketuk pintu, kita buka pintu, dia minum teh-tehnya, dia bilang bagus nih. Ya kan, suasananya nyaman. Oke dong. Nah, kalau persoalan tadi implementasi ideologi itu saya setuju. Ini memang PR besar yang harus kita bangun ke depan. Tapi jangan lupa mas, kita ini terlalu jauh bahkan untuk ngomong ideologi. Sekarang persoalan bangsa ini keteladanan. Ada gak keteladanan? Ketika partai politik berfungsi sebagai partai politik dan melakukan apa-apa yang diperlukan. Mengorbankan apa yang menurut orang lain pantas. Tapi kita tidak lakukan. Itu juga penting. Sekarang kita sekarang keseteradanan. Mungkin karena ideologinya juga itu tidak... Contoh, contoh misalnya. Kita akan saksikan. Kita akan saksikan berapa menteri kabinet kerja yang kemudian mencalak misalnya. Kenapa Nasdem tidak mengizinkan menterinya mencalak? Karena komitmen sejak awal menteri itu sudah diberikan pada negara. Dia gak usah mencalak. Baik. Nampaknya masalah untuk kedalaman ideologi masih menjadi PR begitu ya bagi partai politik. Semoga saja. Ideologi ini kan roh gitu. Roh yang menggerakkan gitu ya. Oke. Semoga saja. Kalau kemudian banyak praktek-praktek yang muncul di partai politik menjadi lebih pragmatis dan lain sebagainya. Itu artinya memang kerja partai untuk melakukan internalisasi ideologi itu yang belum. Dan memang diakui ini masih kerja berat ke depannya. Baik. Kerja berat tapi semoga akan segera. Bisa dilakukan dengan baik dan juga cepat. Sehingga mungkin fenomena caleg lompat pagar ini nanti ke depannya akan berkurang ya. Kita harapkan demikian. Baiklah. Tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Bang Martin, Bang Panca dan juga Bang Lusius. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Prime News. Dan Ketua DPR mempersilahkan KPK untuk mencari dokumen Eni Saragi. Asalkan sesuai aturan CNN Indonesia Prime News akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.